Kebakaran lahan kembali melanda kawasan perbukitan Danau Toba, Samosir, Sumatera Utara dalam dua malam terakhir. Kompanan api meluas dan berdampak pada pipa air yang mengalir ke permukiman warga. Titik-titik api membakar lahan di lima desa di tiga kecamatan Kabupaten Samosir. Penyebab api kembali menyala belum diketahui secara pasti. Api semakin membesar setelah membakar alang-alang dan semak belukar. Besarnya api diperparah dengan musim kemarau yang terjadi di Kabupaten Samosir serta embusan angin yang kencang terutama di pinggiran Danau Toba. Akibat kebakaran lahan ini, api mengenai lokasi pemakaman dan mengancam rusaknya pipa air minum warga di desa Boho. Ini kawasan dusun satu, jadi sumber air minumnya dari Simasasar. Tapi karena kebetulan ini sudah malam, kami tidak bisa pastikan. Besok kami pastikan, Pak, untuk dampak ke air minum, ke pipa. Kebetulan jalurnya melewati lokasi kebakaran. Pada selasa siang, saudara, kebakaran kembali terjadi di kawasan perbukitan Danau Toba. Diperkirakan 95 hektare lahan di 6 desa dan 3 kecamatan. Yaitu diantaranya desa Huta Gurgur, Boho, Sianjur, Mula-Mula, dan Siparmahan. Petugas gabungan hanya memadamkan api di lokasi yang bisa dijangkau. Hal ini karena lokasi titik api sangat terjal dan berbukit yang bisa membahayakan petugas gabungan. Sementara itu BPBD Kabupaten Karo mencatat seluas 28 hektare hutan di wilayah desa Sibu Langit, kecamatan merek Kabupaten Karo, habis terbakar akibat kebakaran kawasan hutan perbukitan Danau Toba yang meluas. Pada selasa sore, saudara, api berhasil padam, namun petugas gabungan terus melakukan patroli wilayah kebakaran untuk memastikan api benar-benar padam. Kondisi terkini dari kebakaran hutan di kawasan perbukitan Danau Toba akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Henry Setiawan dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Henry, selamat pagi kebakaran di kawasan Sibu Langit disebut telah padam. Namun bagaimana kondisinya pagi ini? Apakah muncul adanya titik api baru? Ya, selamat pagi, Okta dan saudara dapat kami jelaskan. Memang beberapa hari terakhir kebakaran hutan terus terjadi di kawasan perbukitan Danau Toba. Tepatnya ada dua kabupaten, yakni Kabupaten Samosir dan Kabupaten Karo. Data dari BPBD Kabupaten Karo sendiri memang tercatat, sejak tiga hari terakhir api terus menyala dan informasi yang kami dapati api berasal dari wilayah Semalungun dan terus menjalar ke Kabupaten Karo. Ini disebabkan karena ekstrimnya cuaca yang terjadi beberapa pekan di wilayah perbukitan Samosir. Dan dapat kami jelaskan tim gabungan yang terjadi dari TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, dan KPH 15 Kabupaten Jaya sendiri memang untuk di wilayah Kabupaten Karo menjelaskan pasca kebakaran tiga hari terakhir memang kemarin tepatnya pukul 15.00, api dapat dipadamkan. Namun demikian, tim gabungan terus melakukan moving di lokasi-lokasi yang dicuri yang masih ada titik api ataupun masih terdapat arang-arang yang dapat mengakibatkan kebakaran kembali. Dan dapat kami jelaskan, sementara itu di wilayah Samosir sendiri memang tercatat dari tim gabungan sebanyak 95 hektare di enam desa mengalami kebakaran hutan dan sampai kebakaran ini, api masih terus menyala dan tim hanya bisa memantau dari bagian bawah bukit ini disebabkan karena kuncur dari perbukitan di wilayah Danau Toba ini adalah sangat curam dan potensi bahayanya juga sangat tinggi. Jadi tim gabungan hanya memantau dari pinggir perbukitan dan memaksimalkan dengan alat yang ada. Seperti itu, Okta. Ya, Henry, lalu seluas 28 hektare lahan ini terbakar di Sibolangit karena semakin mulai kebakaran di kawasan perbukitan Danau Toba. Lalu, kondisi di kawasan Samosir sendiri menurut pantauan Anda bagaimana saat ini? Ya, informasi yang kami dapat, Okta dan Saudara sampai saat ini di wilayah Samosir memang api masih menyala. Ini dikarenakan api berada di puncak-puncak perbukitan yang sampai saat ini tim gabungan belum bisa menjangkau titik api disebabkan karena curamnya dinding bukit. Pemantauan masih terus dilakukan oleh tim gabungan dan apabila api mengarah ke permukiman warga ataupun fasilitas warga di lokasi itu nanti tim akan mencoba untuk memadakan api dengan berbagai alat. Dan sampai saat ini alat yang digunakan oleh tim gabungan masih berbentuk alat manual dan diimbau juga kepada masyarakat untuk mewaspadain titik api yang terus menjalar. Dan saat ini cuaca ekstrim juga diimbau masyarakat untuk waspada di lingkaran perbukitan Danau Toba seperti itu, Okta. Ya masih dilakukan upaya pemantauan di beberapa titik dan juga tentunya pemadaman di sejumlah wilayah diharapkan tentunya segera padam agar dampaknya tidak semakin meluas. Terima kasih Junius Kompas TV, Henry Sawan melaporkan dari Karus Sumatera Utara.